Hai setelah yang satu ini yang lain pada nyusul emang kalau itu akur iya yang dukung tertangkap mau nolongin keonakan saya polisiannya supaya tahu jadi ya kurang lebih ya diberitagen supaya itu kronologi seperti apa Bang ya ya awalnya mah kalau saya itu nih nongkrong nih nongkrong itu sama anaknya rumah rumah di sebut itu si Jan nongkrong di sini di Taman Mas Taman itu si Jantung ajak ke peselaris ayo kita kesana biasanya kan nonton balap kan biasa ya nanti sudah rame kan udah kepada kumpulkan arah kata dia ngedengar-dengar mah kayak kejagal yuk itu kan emang biasanya kayak gitu juga kan kalau kembali apa nonton balap gitu ya pas udah ke sana itu tuh Rp12 diturunan di situ tiba-tiba ketemu sama orang ramean itu itu udah tiba-tiba diserang gitu nah itu kejadiannya setelah nonton balap apa setelah makan nasi jagal itu pas mau berangkat berangkat ke nasi jagal ya Oh jadi kejadiannya di deket nasi jagal itu ya setelah pas pokoknya mau berangkat itu pas arah muka nasi jagalnya cuman posisi kan masih jauh kan memang ibaratnya kan mau nonton balap dulu nonton balap juga belum belum jadi baru pengen mau nonton balap Oke jadi awalnya nonton balap terus tiba-tiba diserang sama gangster gitu itu lokasi jalannya dimana yang arah pokoknya SMP 12 turunan arahnya danau dimasuknya dimana tuh nah disitu abang nongkrong sama berapa orang kalau disitu nggak nongkrong sih Bang posisi kan lagi lagi lebih lewat oleh lewat pesono jadi ada yang nabrak dulu gitu modusnya ya ada yang nabrak Oh di belakangnya terus ini apa Ardi itu ngeliat nggak itu ciri-ciri sih sama sekali itu banyak-banyak kan dia ya kira-kira berapa orang kira-kira aja gulang pinggul 12-13 motor ya dari sananya pergirannya bawa parang semua tuh ya enggak 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 bawa parang semua nggak tahu cuman ada saat penyerangan itu abang sempet ngelawan lo sempet ngelawan cuman karena nggak kuatkan ya namanya tangan kosongan yang nggak bisa makanya saya lari juga disitu saya udah udah bisa itu pas penyerangan abang lewat jadi diserang mekayak ibaratnya sampai jatuh atau sampai jatuh jadi saya itu nolongin temen saya yang namanya Riansa dia jatuh soalnya jadi jatuh tuh nah saya turun dari motor bal turun kan saya nama Iqbal tuh boncingannya kan turun bas disitu saya nggak kuatkan udah saya naik disitu pas saya karena itu saya udah bisa langsung dibawa ke sini ke bidang 4 ini di sabat nikawin yaitu awalnya tadinya ceritanya mau ke mana semacam nonton balap nonton balap selamat menikmati